Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah Pada soal, kita akan menentukan daerah arsir dari pertidak samaan Langkah awalnya, kita mencari garis dari pertidak samaan ini Setelah itu, kita mencari daerah pertidak samaannya dengan menggunakan titik uji coba Dengan memperhatikan konsep di mana jika tanda pertidak samaannya tidak memiliki tanda sama dengan Maka garisnya berupa garis putus-putus Sedangkan jika tanda pertidak samaannya memiliki tanda sama dengan Maka ini merupakan garis lurus Pada soal, kita akan menentukan daerah arsir dari pertidak samaan yang pertama Yaitu Y lebih besar sama dengan X pada bidang kartesius Dengan menggunakan tabel, kita bisa menentukan titik koordinat dari pertidak samaan ini Di mana X, Y, jika X-nya 1, maka Y-nya juga 1 X-nya 2, Y-nya juga 2, dan seterusnya Di mana pertidak samaan ini melalui titik pusat 0,0 Sehingga garisnya merupakan garis lurus karena tandanya lebih besar sama dengan Setelah itu, untuk menentukan daerah arsir, kita gunakan titik uji coba Yang kita ambil di sini adalah titik 0,3 Kita substitusikan ke pertidak samaan ini Di mana 3 lebih besar dari 0 Sehingga daerah pertidak samaannya ada di sebelah kiri dari garis pertidak samaan ini Selanjutnya, kita mencari daerah dari pertidak samaan Y lebih besar dari min X Dengan menggunakan tabel, kita bisa mencari pertidak samaan garisnya Di mana jika X-nya 1, maka Y-nya min 1 X-nya 2, maka Y-nya min 2, dan seterusnya Pertidak samaan ini juga melalui titik pusat 0,0 Sehingga garisnya adalah garis putus-putus Karena pertidak samannya tidak menggunakan tanda sama dengan Setelah itu, kita menentukan daerah arsirnya Dengan menggunakan titik uji coba juga 0,3 Kita substitusikan ke pertidak samannya 3 lebih besar dari 0 Maka daerah pertidak samannya berada di sebelah kanan dari garis Y lebih besar dari min X Daerah pertidak samaan ini merupakan daerah pada himpunan X,Y Di mana Y lebih besar sama dengan X, dan Y lebih besar dari min X Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya